Halo Sob, kembali lagi di channel Gadaekopi. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini agar kalian tak ketinggalan video selanjutnya. Di video ini kita akan membahas spesifikasi dan juga harga dari smartphone Xiaomi Redmi Note 9 5G Series. Rumor akan kehadiran smartphone baru dari Xiaomi ini sudah bermunculan sejak beberapa pekan terakhir. Xiaomi masih gunakan nama seri Redmi Note 9, namun desainnya dibuat berbeda. Dan tentunya dengan spesifikasi yang berbeda pula, diresmikan di channel pada tanggal 26 November kemarin, Xiaomi luncurkan Redmi Note 9 5G Series. Secara total ada 4 produk yang dirilis bersamaan, yaitu Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi Note 9 4G, dan sebuah perangkat wearable yaitu Redmi Watch. Namun kali ini mari kita bahas 2 smartphone utama yang menjadi primadona baru untuk Xiaomi, membawa sensor kamera dengan besaran resolusi setara flagship 2020. Bukan produk Xiaomi namanya, kalau tidak membawa smartphone dengan value yang tinggi. Redmi Note 9 Pro 5G hadir dengan harga yang sama seperti seri Pro tahun lalu, namun peningkatan yang dibawa cukup masif. Dimulai dari segi desain yang kini gunakan kaca Gorilla Glass 5 di bagian depan maupun belakang, serta 4 sudut 3D curve pada bodi belakangnya. Ya, Redmi Note 9 Pro 5G punya desain yang berbeda dengan Redmi Note 9 Pro biasa yang hadir resmi di Indonesia. Desain yang sama hanya bisa ditemukan di bagian depan, di mana keduanya sama-sama punya kamera punch hole yang terletak di tengah atas layar. Dimensinya 6,67 inci dan punya resolusi Full HD+. Namun, refresh rate layar Redmi Note 9 Pro 5G kini sudah adaptif. Mulai 30Hz hingga 120Hz dengan touch sampling rate 240Hz. Selain kamera, keunggulan utama yang ditawarkan adalah kemampuan kameranya. Xiaomi gunakan sensor 108MP generasi ketiga dari Samsung yaitu ISOCELL HM2. Sensor tersebut mendukung teknologi pixel binning seperti pada Galaxy S20 Ultra. Dikombinasikan dengan teknologi dual native ISO dan mode malam versi baru. Smartphone ini bisa diklaim bisa hasilkan foto lowlight terbaik di kelasnya. Sementara 3 sensor kamera lainnya adalah 8MP ultrawide, 2MP macro dan 2MP depth sensor. Dengan sensor 16MP di depan untuk keperluan swap foto atau selfie. Xiaomi mengandalkan chipset Snapdragon 750G pada Redmi Note 9 Pro 5G ini. Dengan kapasitas baterai 4820 mAh, bisa diisi penuh kurang dari 1 jam lewat dukungan 33W fast charger. Konektivitasnya lengkap, mulai IR Blaster hingga NFC, sampai setup speaker stereo dengan motor getaran khusus seperti pada Poco S3 NFC. Untuk opsi yang lebih terjangkau, dihadirkan Redmi Note 9 5G yang menjalankan chipset Mediatek Dimensity 800U. Layarnya sedikit lebih kecil yaitu 6,53 inci tanpa refresh rate tinggi. Namun masih terlindungi Gorilla Glass 5, kamera tempatnya 13MP dan posisinya bergeser ke sudut kiri atas. Sementara di bagian belakang, sensor utamanya lebih modis yaitu 48MP. Masih ada sensor ultrawide, namun kamera depth sensor ditiadakan. Kapasitas baterainya sedikit lebih besar yaitu 5000 mAh. Dan dukungan fast charging juga masih tersedia walaupun input yang didukung berbeda yaitu 22,5W. Sisanya masih sama seperti stereo speaker dan total 7 antena untuk penerimaan sinyal 360 derajat. Dan kira-kira berapakah harganya? Redmi Note 9 Pro 5G varian paling murah RAM 6GB dengan storage 128GB dijual mulai dari 1600 Yuan atau sekitar 3,4 jutaan. Sementara varian tertinggi dengan memory RAM 8GB dengan storage 256GB dibanderol seharga 2000 Yuan atau sekitar 4,2 jutaan. Lalu untuk opsi yang lebih murah, Redmi Note 9 Pro 5G bakal tersedia mulai dari 1300 Yuan atau sekitar 2,7 jutaan. Namun saya belum bisa menginfokkan secara pasti apakah kedua smartphone ini bakal tersedia di luar negara asal Xiaomi tersebut. Kalau memang bakal hadir di pasar Asia Tenggara seperti India atau Indonesia, meski jaringan 5G-nya belum bisa dinikmati, spesifikasi yang dibawa seperti layar 120Hz dan sensor 108MP bakal tetap terasa mengiworkan. Jadi menurut kalian apakah Redmi Note 9 5G seris ini layak untuk diboyong ke tanah air? Lalu apa alasannya? Silahkan komen aja di bawah video ini. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga bermanfaat dan saya pamit dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat ya! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.